Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Apa kabar semuanya kita kembali mengudara Di Pertamina Madalika International Street Circuit Untuk memberikan informasi maupun updatean Kesiapan sirkuit Madalika Untuk mengadakan balapan Seusai gelaran WSBK Selain balapan MotoGP di tahun 2023 Juga balapan-balapan event Skala nasional maupun internasional Terus akan digelar di sirkuit Madalika Ya seperti yang kita lihat bersama-sama Aktifitas pengerjaan di sirkuit Madalika Masih terus berlangsung Baik di zona sistem terenal seinduk Maupun di bagian tengah dan zona timur Saat ini masih terus ditata Terus dilanjutkan aktivitas pengerjaan Yang belum tuntas dikerjakan Ya jadi pada sore hari ini ya Sampai besok tentunya Balapan drug race atau drag bike Yang sedang diselenggarakan di sirkuit Madalika Dan kita akan lihat bagaimana keseruannya Ya kepolisian resort Lombok Tengah Bekerjasama dengan ikatan motor Indonesia atau IMI Setempat gelar kompetisi balap drug bike Dan drug race Piala Kapolda NTB Pada hari ini pada hari Sabtu ya Di sirkuit Madalika Sampai besok Ya kegiatan ini akan berlangsung Hingga besok dengan Memperbuatkan sejumlah uang hadiah Tropy dan piagam Dari Kapolda NTB teman-teman Ya Kapolda Lombok Tengah Yang mengatakan kegiatan ini Diselenggarakan dengan program Kapolda Lombok Tengah Dalam hal meminimalisir ya Balapan liar yang kerap terjadi Di jalan raya teman-teman Jadi melalui ajang tersebut Para pemuda maupun pembalap Yang selama ini terlibat dalam balapan liar Bisa menyalurkan hasrat mereka ya Untuk balapan langsung di sirkuit Madalika Wah keren ini ya Ya jadi tidak lagi jalan raya Yang tidak hanya membahayakan pembalap itu sendiri Tetapi juga mengganggu dan mengancam Keselamatan pengguna jalan lainnya Ya dari ajang ini mereka akan suka balapan liar Bisa menguji kemampuan balapan mereka ya Termasuk kemampuan kendaraan langsung Di sirkuit Madalika Tidak di jalan raya Yang justru membahayakan banyak pihak lainnya Ya untuk kelas balapan yang dilombakan Sebanyak 48 kelas Masing-masing 21 kelas untuk drag race Ya balapan roda 4 Serta 27 kelas untuk drag bike roda 2 Ya mulai dari kelas barket Sampai monster diesel Untuk drag race Serta kelas bebek 2 tak ya Hingga 4 tak untuk drag bike Selain itu juga ya Kelas ekshibisi khusus untuk sport firing Serta big bike 600 cc teman-teman Ya untuk hadiahnya kita sudah siapkan Piala serta tropi Jelas Pak Irfan Seraya ya Mengingatkan para peserta Agar tetap memperhatikan Keselamatan serta menjunjung tinggi Sportivitas Ya dan disini di bagian belakang pedok Seperti yang kita lihat bersama-sama Ya rame sekali Para peserta sudah mulai berdatangan Dan untuk mendaftar langsung Tentunya nanti kita akan bagikan Kontak yang bisa dihubungi ya Jadi mari kita sukseskan Untuk hajatan besar yang bergensi ini Supaya sirkuit mandrika semakin terkenal Begitu juga untuk persiapan dan kesiapan sirkuit mandrika semakin matang Untuk menyambung dari balapan MotoGP Yang akan kita gelar di bulan Oktober nanti Ya selain itu juga banyak sekali balapan-balapan Yang akan diselenggarakan di sirkuit mandrika Selain MotoGP Seperti ARC Dan balapan mobil juga ya Kita akan sama-sama saksikan bagaimana keseruannya Atau bagaimana situasi dan kondisi kesiapan sirkuit mandrika ke depannya Baik disini kita lanjut untuk melihat Kondisi dimana para pembalap drag saat ini Sudah mulai mempersiapkan Sepeda motor mereka ya Untuk masuk di bagian start ini Dan beginilah situasi yang bisa kita lihat bersama-sama teman-teman Ya selain itu juga untuk sirkuit mandrika Dia telah resmi ya mendapat slot untuk menjadi tuan rumah seri keempat Untuk balapan Asia Road Racing Championship Atau ARC Ya seperti itu ya pada tahun 2023 Tanggal 11 sampai dengan 13 Agustus mendatang Ya dimana sirkuit mandrika Sebelumnya telah sukses menggelar kejuaraan dunia MotoGP Dan World Superbike ya ARC sendiri akan Untuk pertama kalinya ya Akan berkunjung di mandrika setelah terakhir kali Balapan di Indonesia pada tahun 2018 Silam teman-teman di Sentul Ya tentunya kita sangat senang sekali ya Dengan kembalinya Indonesia ya Pembalap Indonesia mendominasi peserta Asia Road Racing Confidence Dan datang ke Indonesia seperti pulang ke rumah ya Kata Direktur Promosi Two Wales Motor Racing Atau TWMR Ron Hawk ya di Jakarta Ya ketika mengumumkan kalender musim 2023 Ron Hawk menuturkan penyelenggaraan ARC belum dapat dikonfirmasikan ya Mandalika sebagai tuan rumah salah satu seri kejuaraan Asia itu ya Namun pihaknya mendapat dukungan yang sangat banyak dari para fans balap motor Di tanah air ya Untuk membawa balapan ke Mandalika Ya untuk itu kami berharap ya Kemitraan ini berlangsung jangka panjang Karena melihat para pembalap Asia Di kanca dunia ini Semua datang dari ARRC Seperti itu Ya tentunya ajang balap yang Menggunakan motor produksi massal ini Ini akan dibuka di circuit indesional Changburiram Thailand Yang pada tanggal 24-26 Maret Ya sebelumnya dilanjutkan ke Sepang Malaysia Pertanggal 12-14 Mei Ya Sportline Sugo ya Di Jepang pada tanggal 23-25 Juni Dan Mandalika pada tanggal 11-13 Agustus Mendatang kita akan sama-sama saksikan untuk peseruannya Ya ketawa umum ikatan motor Indonesia Bambang Susatnya optimis gelaran ARC Akan menarik peminat yang cukup besar ya Ya tidak dipungkiri bahwa Pasar Indonesia ini cukup besar Saya yakin acara yang keringelar Yaitu ARC akan meledak ya Kata Pak Bambang Ya pasalnya salah satu kelas yang dipertandingkan ARC adalah kelas Underbound 150 ya CC Yang menggunakan motor bebek Kata Bambang ya ARC juga melahirkan juara-juara dari Indonesia Yang bisa dibilang menjadi salah satu pemenang Serius ya di kejuaraan Asia tersebut Ya pada musim lalu para pembalap Indonesia Mendominasi dengan Perlehan tiga gelar dari lima kelas yang dipertandingkan Andi Farid Izdihar ya menjuarai kelas Super Sport 600 CC Andi Muhammad Padli juara kelas Asia Production 250 CC Dan Wahyu Aji Tri Laksana ya menjadi Yang terbaik di kelas Underbound 150 Ya ARC lebih mirip ke USBK ya Balapan ini akan menarik Tapi bagi yang paling penting Adalah kelas bebek yang Untuk pertama kalinya Pembalap di Madalika itu akan sangat menarik sekali teman-teman Luar biasa ya kita akan terus pantun Dan terus akan membagikan Kondisi maupun informasi Yang bisa kita berikan Buat teman-teman semuanya Ya sementara itu Direktur utama Madalika atau Grand Prix Association Memastikan Seri Madalika telah siap Untuk menggelar sejumlah ajang balap Pada tahun ini teman-teman Yang diawali dengan USBK Seri Indonesia yang sudah kita helat bersama-sama kemarin Dan MotoGP pada tanggal 13 Sampai dengan 15 Oktober mendatang Tentunya luar biasa ya seperti itu Baik disini kita lanjut Untuk melihat kondisi secara keseluruhan Baik di Observation Deck Bukit G60 Maupun di bagian Tinggukan 10 Dimana para pengunjung atau wisatawan Yang melakukan aktivitas Di Seri Madalika ya Terus berdatangan untuk melihat keindahan Seri Madalika Maupun untuk area run off Nantinya kita akan berikan informasi juga Apakah akan di chat untuk menjelang MotoGP ini Kita akan sama-sama terus bantu Untuk itu mungkin sampai disini Dan saya Joni Amat mengucapkan Matur tampilasi kepada teman-teman semuanya Jangan lupa terus dikipoin channel ini ya Dibantu dengan cara like dan subscribe Untuk itu sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!